Intro Halo sahabat citizen Intro Arguni sebuah pulau di Fakfak Papua Barat punya daya tarik yang berbeda Pulau ini adalah kampung muslim yang dipimpin oleh seorang raja Pulau ini bernama Arguni letaknya di Teluk Berau kecamatan distrik Fakfak Papua Barat Layaknya pulau karang Arguni memiliki karakteristik pulau yang bertebing tajam dan terjal Soal alam, pulau Arguni boleh diadu Menjadi bagian dari Papua Barat membuat Arguni kaya akan keindahan bawah laut Di bulan Juni saat musim panas tiba Turis-turis dari kapal pesiar akan mampir ke Arguni Aktifitasnya tak jauh-jauh dari snorkeling dan diving Pantai pasir putihnya pun jadi incaran untuk berjemur Soal laut mungkin sama-sama cantik Tapi budaya di Arguni inilah yang unik Penduduk Menganut Agama Islam Seluruh masyarakat Arguni menganut agama Islam Semua perempuan di pulau ini mengenakan kerudung Sejak masuk sekolah, anak-anak perempuan juga sudah diajarkan untuk berkerudung Pemandangan ini sedikit berbeda dengan pulau-pulau lain di Papua Barat Ada sekitar 300 kepala keluarga yang tinggal di kampung muslim ini Dan mencari nafkah sebagai nelayan Setiap hari mereka beraktifitas seperti biasa Solat dan puasa di bulan Ramadan selalu dilakukan Masyarakat di kampung ini hidup rukun dan sejahtera Ternyata di pulau ini punya banyak kambing Kambing-kambing dibiarkan bebas oleh pemiliknya Bukti kepemilikan kambing hanya ditandai dengan kalung warna-warni dari tutup botol minuman Kambing-kambing ini dihargai 6-8 juta per ekor Nah yang berbeda lagi dengan wilayah lain di Papua Barat adalah Arguni masih dipimpin oleh seorang raja Raja Arguni bermarga paus-paus Masyarakat punya sebutan lain untuk sang pemimpin Yaitu Raja Bule Raja Bule secara turun-temurun adalah Albino Mirip dengan orang kulit putih Pemimpin pun disebut Raja Bule Ujar Hari Suroto Peneliti dari Balai Arkeologi Papua Tak seperti kediaman para pemimpin lainnya Raja Bule masih menggunakan pelepah pohon sagu sebagai dinding rumah Rumah ini adalah peninggalan dari leluhurnya Raja Bule pernah ditawari pemerintah untuk merenovasi rumah dari dana kampung Tapi ditolak katanya Padahal rumah dari warganya sudah menggunakan semen semua Jangan lupa untuk merenovasi rumah dari dana kampung